Selamat datang di channel Yudha Gani Mobil Toyota Yaris S Limited tahun 2011 Fast lift, transmisi otomatis Mobil ini pesanan Pak Naim dari Bekasi Yang kemarin saya dapatkan unitnya di Serang, Banten Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari Anda juga bisa dapat referensi Mulai dari update harga pasaran saat ini Dapat informasi kondisi mobil bekas dan cara pengecekannya Saya juga akan review detail mulai dari spesifikasi mesin dan fitur-fiturnya Pertama yang akan saya bahas mulai dari eksteriornya Ad lamp bagian kanan ini utuh tidak ada yang pecah Hanya sudah agak menguning ya Yang seperti ini bisa dibongkar Kemudian dibersihkan dalamnya dipoles ulang Dan disilin ulang Satu lampu Rp100.000 Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang Foc lamp bagian kanan utuh Rang kromnya masih baik Tipe S limited dia ada add on body kit Bawaannya Chrome di grill ini juga kondisinya baik Bumper depan ini pecah parah tidak ada Barat-barat halus memang ada bisa dipoles Foc lamp bagian kiri utuh Ring chrome utuh Dan untuk hot lamp bagian kiri Sama dengan bagian kanan utuh hanya sudah agak menguning Jadi kanan kiri dipoles dibersihkan dan disilin ulang Jadi Rp200.000 Cup mesin ini Kondisi cetnya baik Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 140 mikron Jadi sudah pernah dicat ulang bagian cup mesin ini Velaknya masih original 15 inci Kondisi cet velaknya barat-barat halus seperti ini ada Barat halus bisa dipoles Dan untuk profil bannya 185-60 ring 15 Produksi bannya di tahun 2022 Masa pakai ban itu 4-5 tahun Produksi di tahun 2022 layak dipakai Ketebalan juga masih di 5,96 mm Masih baik Jadi ban depan kanan ini masih layak dipakai Kampas rem bagian depan kanan Kampas remnya di atas besinya di bawah Masih tebal Jadi kampas rem bagian depan kanan juga masih layak dipakai Liner fender bagian kanan ini utuh Spark board depan kanan ini kondisi cetnya baik Emblem utuh Ketebalan cetnya 177 mikron Sudah pernah dicat ulang Spion bagian kanan ini utuh Mikasen utuh Pilar-pilar ini cetnya kondisinya baik Ketebalan cetnya 95 mikron masih original Bagian atap ini 95 mikron sama masih original Kondisi cetnya baik Tidak ada lecet Antena utuh Ban belakang bagian kanan Produksi di tahun 2021 Masa pakai ban itu 4-5 tahun Produksi di tahun 2021 masih layak Ketebalan di 6,03 mm Jadi masih layak dipakai untuk ban belakang kanan ini Kondisi cet velgnya bagian belakang kanan ini ada barat-barat halus seperti ini Luka Jika luka tidak bisa dipoles Jika ingin sempurna di cet tulang Pengreman bagian belakang cakram Kampas rem bagian belakang tebal Kampas remnya di atas besinya di bawah Ini masih layak dipakai Fender belakang kanan Kondisi cetnya baik Ketebalan cetnya 157 mikron Pernah di cet tulang Set skirt juga kondisinya baik Barat-barat halus bisa hilang dipoles Pintu Belakang kanan kondisinya baik Ketebalan cetnya di 165 mikron Pernah di cet tulang Dan pintu bagian driver juga kondisi cetnya baik Ketebalan cetnya di 174 mikron Pernah di cet tulang satu kali sama Pilar-pilar ini sudah kita ukur tadi Masih original cetnya Dan jelas Inilah titik pabrikanya Jadi mobil ini jelas belum pernah ngeguling Belum pernah ada tabrakan keras dari samping Karena pilar-pilarnya utuh Dan untuk silar pintunya juga utuh Jadi mobil ini bagian samping kanannya Kemungkinan pernah ada lecet Kemudian di cet tulang Ketebalannya sudah kita ukur Masih baik Tidak ada dempul tebal Jadi jelas mobil ini Tidak ada bekas tabrakan keras dari samping Dan ini untuk bagian belakangnya Stop lamp bagian kanan ini Utuh Bagasi belakang ini Kondisi cetnya baik Barat-barat halus Seperti ini bisa dipoles Emblem semuanya komplit Ketebalan cetnya bagasi belakang ini 92 mikron Masih original Wipar bagian belakang patah Banyak di marketplace yang jual Berikut dengan gagangnya ini Rp150.000 Ada rear Divogger Rarapar spoiler Dan Higipon stop lamp Stop lamp bagian kiri utuh Tidak ada yang pecah Bumper Belakang ini Sudah pernah di cet ulang Kondisi pengacetan ulangnya baik Tidak ada pecah parah Untuk bumper belakang ini juga Kondisinya baik Bagas hidroliknya kiri dan kanan Masih bisa menahan bagasi Tandanya masih bagus Dan ini kapasitas bagasi belakangnya Untuk trim bagian kanan ini Kondisinya baik Tidak ada yang baret Bagian kiri ini Juga sama Hanya kotor Perlu di salon Dan ini Karpet tambahan Ori nya ada di bawahnya Bahan serep Palaknya full size Dan kondisinya kotor Perlu dibersihkan Nanti bisa hilang di salon Dan untuk ketebalan Bahan serep ini Saya akan ukur 5,55 mm Jadi masih layak untuk Bahan serep ini Dongkrak, kunci roda, tool kit ada Disini juga tidak ada korosi ya Hanya kotor saja Bisa hilang nanti di salon Dan yang seperti ini Jika mau Dilepasin juga Tidak masalah Karena ada Karpet Ori nya Ini partisi masih bawaannya Aslinya dia Nempel di jok Fabriknya Dan ini Joknya hanya disarung Tidak permanen Jadi aslinya dia Menempel di Jok fabriknya Disini ada yang Ngelupas-ngelupas Jahitannya Dan ada beberapa Memang yang Luka Ini juga sudah saya sampaikan Kepada pemesan Apakah mau dijahit ulang Diganti ulang Yang luka Atau Mau dilepas Ini tergantung Pemesannya Seller Bagasi belakang ini Jelas utuh Karena catnya masih original Dan ini untuk rear Cross member nya Last titik Fabrikanya Masih Presisi Jadi jelas Mobil ini bagian Belakang nya Belum pernah ada Tabrakan keras Dari belakang Karena mulai dari Bagasinya Cat nya juga Masih original Kemudian Seller bagasinya Utuh Dan rear Cross member nya Utuh Ban belakang Bagian Kiri Produksi di tahun 2021 Ketebalannya Sama rata Dengan belakang Masih layak Dipakai Velak nya Bagian Kiri ini Barat Barat Ada seperti ini Luka Tidak bisa dipoles Jika ingin sempurna Dicat ulang Kampas rem Bagian Belakang Kiri Umumnya semuanya itu Sekaliin Ganti itu Kanan kiri ya Jadi satu set Dan ini Masih Tebal Fender Belakang kiri Kondisi cat nya Baik Ketebalan cat 148 mikron Pernah di cat ulang Pintu Belakang kiri Kondisi cat nya Baik Ketebalan cat nya 138 mikron Pernah di cat ulang Pintu Depan kiri 144 mikron Pernah di cat ulang Barat Barat Halus Ada Bisa hilang Dipoles Sepion bagian kiri Kondisi cat nya Baik Mikasen Utu Spakbor Depan kiri Kondisi cat nya Baik Emblem VVT I nya yang Tidak ada I nya Ini banyak Di market list Harganya 50 ribu 50 ribu Ketebalan cat nya Yang lainnya Yang lainnya masih layak dipakai Dan untuk velg ini Barat Barat Seperti ini ada Barat Luka Ini tidak bisa dipoles Jika ingin Mulus Di cat ulang Kemudian Untuk kampas rem itu Umumnya semuanya digantinya Satu set Bagian kanan Kanan kiri Belakang kanan kiri Dan ini kampas rem nya Bagian depan kiri Masih Tebal Jadi untuk kampas rem Mobil ini Depan belakang Belum ada yang minta Waktunya diganti Linar fender Bagian kiri Utu Jadi beginilah Kondisi eksterior nya Mobil ini Untuk cat nya Yang original Di pilar-pilar Di bagian atap Bagasi belakang Kemudian Di beberapa pintu Dan yang pernah Di cat ulang Di cup mesin Di bumper Di beberapa pintu Sudah Saya ukur Ketebalan Cat nya Masih baik Tidak ada Dempul tebal Jadi jelas Mobil ini Tidak ada Indikasi bekas Tabrakan keras Kondisi saat ini Juga cat nya Masih baik Hanya Lecet-lecet Pemakaian wajar saja Ada luka-luka sedikit Overall Masih enak sekali Dilihat Artinya Jika Tidak diperbaiki Bodinya Juga masih Enak sekali Dilihat Yang luka Lumayan besar Itu di velak Hitungannya 4 velak Jika mau Di cat ulang 500 ribu Dan untuk Poles body Wajib Banyak Barat-barat halus Yang bisa Hilang nanti Di poles Kusam-kusam Itu bisa Hilang nanti Di poles Poles itu Masuknya Nyalon Mulai dari Poles body Interior Dibersihkan Ruang mesin Bagasi belakang Untuk Jenis Ticar Atau Hatchback Di tukang Langganan Salon saya 500 ribu Toyota Yaris S Limited Tahun 2011 Ini Mesinnya 1500 cc 4 silinder VVTi Tenaganya 107 Horsepower Torsinya 142 Newton meter Tenaga Dan torsi Tersebut Disalurkan Kedua roda depan Lewat Transmisi Otomatis Konvensional 4 speed Dan untuk Konsumsi Bahan bakarnya Review test Rata-rata Dalam kota 11 sampai 12 km Per liter Dan untuk Rute luar kota 12 sampai 14 km Per liter Dan ini Suara mesinnya Halus Standart Normal Tidak ada Suara-suara Kasar Dari dalam Mesin ini Juga tidak Ada Asap Keluar Tidak ada Oli dan air Mengumpul Jadi jelas Mobil ini Pembakarannya Masih sempurna Mesinnya Juga halus Kali Radiator Ini Menggunakan Air Kulan Dan sudah Agak Warnanya Kurang Gitel Jadi Baiknya Dikuras Untuk Kuras Air Radiator 200 ribu Dan tadi Ada suara Ketika Mesin hidup Suara Cericit Itu dari Van Belt Sudah saya Lihat Van Belt Masih Bagus Ini perlu Dikencangkan Saja Jadi yang Ada suara Cericit Itu Van Belt Kendor Dan ini Stellanya Bisa Dikencangkan Retak Juga Bisa Menimbulkan Suara Dan Van Belt Mobil ini Belum Retak Hanya Kurang Kencang Saja Untuk Packing Dan Sil Packing Cover Falof Minta Waktinya Diganti Disini Sudah ada Oli Beberapa Naik Gearbox Atas Kering Dan Untuk Bagian Bawahnya Silas roda Kiri Kering Gearbox Matic Kering Silas Kering Dan Disini Ada Sil Asroda Bagian Kanan Minta Waktunya Diganti Juga Sama Karter Mesin Kering Yang Sudah Saya Jelaskan Untuk Packing Bahannya Kertas Sil Bahannya Karet Jika Umur Sudah Waktunya Minta Waktunya Diganti Itu Wajar Dan Mobil Ini Untuk Packing Cover Falof Kemudian Berikut Dengan Silas roda Berikut Dengan Jasa Bengkel 1,5 Juta Mobil Ini Kilometernya 91 Ribu Dan Untuk Catatan Penggantian Oli Berikutnya Ada Catatannya Untuk Penggantian Oli Mesin Di 90 Ribu Jadi Kelewat 1000 Sudah Waktunya Minta Diganti Oli Mesin Dan Untuk Catatan Penggantian Oli Transmisi Otomatis Tidak Ada Biasanya Di Kilometer 50 Dan 100 Ribu Kilometer Jadi Di Setiap 50 Ribu Bengkel Resmi Menyarankan Dan Ini Hasil Tes Oli Masing Masing Oli Mesin Ini Olinya Ada Sesuai Ditakerannya Ini Hasil Tes Olinya Kita Tunggu Beberapa Saat Alat Ini Sedang Membaca Olinya 26,1% Alat Ini Sudah Menunjukkan C Artinya Sudah Minta Waktinya Diganti Oli Mesin Dan Saat Ini Juga Catatannya Sudah Lewat Memang 90.000 Catatan Ganti Oli Berikutnya Dan Saat Ini Kilometernya Sudah 91.000 Jadi Waktunya Diganti Untuk Oli Mesin 350.000 Dan Untuk Oli Transmisi Otomatis Disini Dipstick Olinya Ada Masih Warna Merah Sesuai Ditaker An Kita Kita Tunggu Beberapa Saat Alat Ini Sedang Membaca Olinya 47.7% Alat Ini Masih Menunjukkan Oke Jadi Sesuai Nanti Ganti Oli Transmisi Otomatis Berikutnya Di Kilometer 100.000 Di Setiap 50.000 Kilometer Dan Jika Mau Diganti Saat Ini Juga Tidak Masalah Untuk Menggantian Oli Transmisi Otomatis 500.000 Minyak Krem Menggunakan Minyak Krem Jenis 23 1.7% Alat Ini Sudah Menunjukkan Tanda Seru Jadi Sudah Ada Beberapa Kadar Air Jadi Baiknya Dikuras Untuk Minyak Krem Kuras 200.000 Karena Jika Sudah Banyak Kadar Air Yang Bisa Merusak Booster Rem Dan Master Rem Aki Juga Kita Cek Kesehat Tanya Mobil Ini Menggunakan Aki Merek Toyota 35 Amper 12 Volt Pada Saat Start Engine Pertama Tadi Kita Dengarkan Sudah Berat Jadi Sudah Minta Waktunya Diganti Untuk Akinya Sudah Saya Sampaikan Kepada Pemesan Diganti Yang 45 Amper Merk GS Itu Di 900.000 Ini Hasil Tes Akinya Jika Sudah Berat Seperti Ini Baiknya Diganti Karena Bisa Merusak Electronic Control Unit Jadi Jangan Dipaksa Paksa Ketika Aki Sudah Berat Start Mesin Menggunakan Aki Basah Replace Nah Ini Jadi Sudah Waktunya Diganti Sudah Lemah Dan Untuk Kap mesin Ini Belum Pernah Dibuka Sailor Kap mesin Utuh Set Dalam Kap mesin Ini Juga Masih Original Stiker Stikernya Masih Ada Apron Bullhead Cross member Depan Ini Utuh Jadi Jelas Mobil Ini Bagian Depannya Juga Tidak Ada Indikasi Bekas Tabrakan Keras Kunci Dapat 2 Sudah Kiles Entry Remotenya Juga Masih Aktif Dan Kiles Entry Juga Masih Berfungsi Door Trim Bagian Driver Detailnya Utuh Tidak Ada Yang Cacat Fabrik Masih Original Power Window Empat Pintu Autosisi Driver Disini Sudah Ada Window Lock Ada Power Door Lock Terpisah Di Bawah Sini Ada Speaker Door Pocket Dan Cup Holder Kaca Film Bagian Driver Kondisinya Baik Power Window Autos Magis Aktif Kaca Film Bagian Depan Kiri Kondisinya Baik Power Rendon Aktif Kaca Film Bagian Belakang Kiri Kondisinya Baik Power Rendon Aktif Kaca Film Bagian Bagasi Belakang Kondisinya Baik Kaca Film Kondisinya Baik Dan Power Rendon Aktif Untuk Toyota Yaris S Limited Ada power retract dan ada electric mirror Power retract bagian kanan ini aktif Electric mirrornya bagian kanan ini juga aktif Power retract bagian kiri aktif Electric mirrornya bagian kiri juga sama aktif Door trim bagian depan kiri kondisinya utuh sama Tidak ada yang cacat Kemudian untuk plafon bagian depan ini kondisinya utuh Tidak ada yang cacat Dan untuk joknya aslinya fabric saat ini hanya di sarung Sarung joknya bagian depan ini kondisinya masih lumayan baik Kemudian jok bagian driver sarungnya bagian ini Ada yang luka Ini jika mau diganti bagian ini saja bisa Artinya tidak semuanya diganti Perbaris Rp100.000 Atau mau memakai jok orinya juga ini Jok originalnya di dalamnya ada Kemudian untuk joknya pengaturannya ada sliding Ada reclining dan sudah ada pengaturan adjustable Di bawah sini juga sudah di cover lantainya Karpet orinya ada Pembuka tangki bensin di sini posisinya Pembuka kap mesin di sini Di sini ada tempat penyimpanan Dan ini untuk electric mirror dan power retract tadi Kemudian mobil ini sudah keyless entry Artinya sudah pasti ada Tombol start stop engine-nya Ini posisinya di sini Cup holder Kondisinya masih baik Ventilasi AC bagian kanan ini juga kondisinya baik Ada aksen chrome-nya Di sini juga ada tempat penyimpanan Masih baik kondisinya Door trim bagian belakang kanan Detailnya utuh Tidak ada yang cacat Fabricnya juga masih original Di bawah sini ada speaker dan cup holder Kemudian door trim bagian belakang kiri Kondisinya sama Utuh Tidak ada yang cacat Plafon bagian belakang ini Kondisinya utuh Tidak ada yang cacat Hand grip juga semuanya masih komplit Seat belt juga sampai belakang sini dapat Jok baris kedua ini juga sama Disarung Sarung joknya bagian belakang ini Kurang rapi Bisa dirapi-rapihin Dan di sini juga ada luka ya 1.2.3 Sekitar 250 ribu lah Jika mau diperbaiki Yang sobek-sobek Seperti ini Jika ingin memakai Sarung joknya lagi Atau mau dilepasin semua Bisa Memakai originalnya Sudah saya lihat Jokori nya masih bagus sekali Ini tergantung pemesahannya Untuk address Dia totalnya dapat 4 Justable Mobil ini Tidak ada bekas banjir Ini besi-besi yang dicok Juga tidak ada karat Besi-besi di atas Dasbar ini juga tidak ada karat Jadi jelas mobil ini Tidak bekas banjir Dan ini surat-suratnya STNK nya Ini pajak Pertahunya 2.800.000 PKB nya Saat ini pajaknya Bulan 9 2022 Mati 1 tahun Dan untuk platnya 2026 Sudah saya total Berikut dengan AXC KTP Kemudian denda Itu di 3,8 juta Prosesnya 2 hari Nantinya hidup Bulan 9 2023 Kemudian Mobil ini masih Tangan pertama dari baru Faktur juga semuanya Masih disimpan Surat-surat ini Sudah saya cek Semuanya Keasliannya Nomor rangka dan mesin Juga semuanya Sudah saya cek Semuanya sesuai Mobil ini Sebelum saya bayar Sudah saya diagnosa Tidak ada problem data Tidak ada sensor yang mati Di video ini Saya akan membuktikan Saja kepada pemesan Ini hasil Diagnosanya Di sini kita akan Cari yaris 2011 Yes Diagnosa Auto scan Scan sedang Berlangsung Kita akan tunggu Sampai 100% Oke sudah 100% Engine bagus ABS bagus Airbag bagus Semuanya pas No fault Jadi jelas ya Mobil ini Tidak ada problem data Dan tidak ada sensor yang mati Jadi jelas Mobil ini Kelistrikannya bagus Kilometernya 91.000 Dan ini Untuk kondisi setirnya Kulitnya Masih original Dan Sepertinya bekas Aksesoris Yang ada Bolanya itu Kendor sih Tidak ada Kemudian pedal rem Dan gas juga Tidak ada Yang habis total Artinya kita Butuh ciri-ciri Seperti ini Karena mobil bekas Itu yang Track History Service nya Berjalan itu Jarang Mobil ini juga Tidak ada History Service nya Jadi Jika kita Melihat dari Ciri-ciri pedal Yang tidak Habis Dan Setir juga Masih kenceng Kemudian kulitnya Juga masih original Belum di Retrim Emblem Toyota Di setir ini Juga masih Bagus Kilometer 91.000 Masuk akal Biasanya Mobil Toyota Yaris Yang kilometernya Tinggi Itu setirnya Biasanya sudah Rusak Sudah Kendor Kemudian Rata-rata Sudah Di Retrim Dan ini Masih originalnya Pedal rem Terutama Biasanya Habis total Sampai kelihatan Besinya Jika kilometernya Memang Tinggi Setir ini Juga bisa Di Retrim Jika mau Dibungkus Dengan kulit Ulang Di 400.000 Atau Dibelikan Cover Setir juga Masih layak Untuk kulitnya Masih Bagus Hanya di Bagian Sambungan Sambungannya Yang kurang Rapih Ini juga Bekasnya Bekas Memakai Cover Cover Setir itu Bisa merusak Di Setir bagian Atasnya Dan ini Untuk Catatan Penggantian Oli Berikutnya Untuk Oli Mesin Ini Catatannya Di 90.000 Tadi Sudah Kita tester Sudah Cik Minta Waktunya Diganti Untuk Oli Transfisi Otomatis Tidak Ada Catatannya Tadi Kita Sudah Tester Kondisinya Masih Baik Dan Jika Mau Diganti Nanti Di Kilometer 100.000 Juga Untuk Oli Transfisi Otomatis Tidak Masalah Atau Mau Diganti Saat Ini Tidak Masalah 500.000 500.000 Untuk Penggantian Oli Transfisi Otomatis Dan Ini Indikator Tidak Ada Yang Dimatikan Check Engine Di Bagian Kiri Kemudian Airbag Di Kanan Atas ABS Di Kanan Atas Tekanan Oli Aki Parking Brake Saya Akan Nyalakan Mesin Nah Itu Sudah Agak Berat Star Engine Jadi Baiknya Aki Diganti Karena Bisa Merusak Eco Untuk Penggantian Aki Yang Saya Jelaskan Tadi 45 Amper Merk GS Itu Di 900.000 Ketika Mesin Hidup Indikator Check Engine Tekanan Oli Aki ABS Airbag Semuanya Mati Itu Tandanya Kelistrikanya Normal Dan Tadi Kita Sudah Diagnosa Hasilnya Pas Semua No Fault Jadi Jelas Ya Mobil Ini Kelistrikanya Baik Power Steering Ini Enteng Ini Tidak Ada Yang Baret Kaca Filmnya Baik Wiper Depan Aktif Airnya Masih Hidup Dan Wiper Belakang Ini Juga Aktif Nah Itu Sudah Bersuara Jadi Karet Sudah Jelek Baiknya Diganti Karena Gagangnya Juga Patah Jadi Sekalian Ganti Gagangnya 150.000 Di Pilar A Ada Twitter Bawaannya Dashboard Ini Tidak Ada Yang Cacat Tidak Ada Puder Ventilasi AC Bagian Kiri Masih Bagus Cup Holder Kanan Kiri Masih Bagus Laci Juga Masih Bagus Ventilasi AC Bagian Tengah Ini Masih Bagus Dan Di Frame Hidunit Dia Ada Yang Luka Seperti Ini Lecet Ini Bisa Dicet Ulang Sampai Kebawah Sini Jika Mau Saya Masukkan Ke Body Repair Frame Hidunit Ini Dicet Berikut Dengan Velg 700 Lah Ini 200 Sampai Kebawah Sini Lampu Hazard Masih Aktif Kemudian Hidunit Juga Masih Aktif Input Sudah Ada DVD Dan AUX Untuk AC Nya Juga Dingin Ini Sudah Saya Nyalakan Ini Kecepatan 1 Untuk Pengaturan AC Nya Knop Nya Ini Jika Kita Putar Untuk Open Close Air Arah Semburan Kebadan Dan Kaki Di Bawah Sini Suhu Dan Di Tengah Jika Kita Tekan Untuk Rear Divulger Ini Saya Perlihatkan Dengan Alat Termometer Dan Kecepatan Angin Ini Kecepatan 1 Dapat Di 2,7 Baik Jika Filternya Kotor Atau Evaporatornya Biasanya Sudah Banyak Lumut Itu Hembusan Angin Sudah Kurang Baik Dan Ini Kecepatan 1 Dapat Di 2,3 Itu Baik AC Mulai Dari 19 Derajat Celcius Sampai Di 26 Derajat Celcius Itu Termasuknya AC Masih Dingin Dan Saat Ini Sudah Dapat Di 19 0 Derajat Celcius Jadi Jelas Ya Mobil Ini AC Dingin Sekali Disini Ada Tempat Penyimpanan Kanan Kiri Kemudian Di Paling Bawah Sini Ada Soket Lighter Ada Tempat Penyimpanan Dan Ini Tuas Transfisi Otomatis Kiri 4 Speed Konvensional Sudah Saya Tes Mulai Dari Mesin Dingin Sampai Panas Untuk Transfisi Otomatis Masih Normal Sudah Ada Siflog Untuk Parkir Paralel Nah Ini Untuk AUX Head Unit Di Atas Parking Brake Mechanical Dan Kondisinya Masih Baik Sekali Disini Ada Tempat Penyimpanan Dan Ada Satu Buah Cuppholder Pengaturan Seatbelt Dia Sudah Bisa Naik Turun Handgrip Semuanya Fungsinya Masih Baik Sunvisor Bagian Penumpang Depan Ada Vanity Mirror Keadaannya Fungsinya Masih Baik Lampu Kabin Juga Keadaannya Masih Baik Spion Tengah Sudah Dinex Keadaannya Masih Bagus Sekali Sunvisor Bagian Driver Ada Vanity Mirror Dan Keadaannya Masih Baik Sekali Jadi Beginilah Kondisi Mobil Pesanan Pak Naim Dari Bekasi Untuk Kaki Kaki Mobil Ini Ada Suara Satu Titik Di Bagian Depan Sudah Saya Lihat Bull Join Dan Link Stabilizer Sudah Saya Pahitkan 500 Sampai 700 Ribu Berikut Dengan Pemasangan Dan Seger Seger Banget Pun Masih Butuh Kita Rapikan Untuk Mobil Toyota Yaris S Limited Fast Lift Pertama Ini Barangnya Sudah Sedikit Agak Langka Di Jabu Detabek Artinya Tidak Banyak Mobil Ini Pembelian Di 113 Juta Berikut Dengan Perbaikan Kemudian Jasa Saya Total Di 127 Juta Jadi Jika Anda Ingin Pesan Mobil Seperti Ini Di Kami Toyota Yaris S Limited Tahun 2011 Fast Lift Terakhir Untuk Update Harga Saat Ini Dana Aman 120 Juta Sampai 128 Juta Biasanya Memang Ada Spare Dana Rapi Rapi Itu Sekitar 5 Sampai 7 Juta Jadi Dana Tersebut Sudah Aman Berikut Dengan Jasa Saya Sudah Saya Perhitungkan Kemudian Saya Tidak All In Semuanya Ada Hitungannya Mulai Dari Pembelian Mobil Kita Sampaikan Kepada Pemesan Dan Pemesan Juga Bisa Langsung Nawar Sendiri Kepada Ownernya Jadi Pemesan Sendiri Yang Cari Unitnya Silahkan Atau Unitnya Dari Kami Kemudian Pas Waktu Inspeksi Pemesan Mau Nawar Sendiri Juga Silahkan Mobil Ini Juga Langsung Ditawar Oleh Pak Naim Sendiri Kepada Ownernya Jadi Di Harga 113 Tidak Masalah Jadi Jika Memang Ada Beberapa Perbaikan Yang Dilewat Dananya Jelas Akan Ada Sisa Terima Kasih Banyak Yang Sudah Menyaksikan Video Ini Sampai Habis Yang Baru Tahu Channel Ini Silahkan Subscribe Channel Yudha Gani Mobil Jika Belum Tekan Juga Lonceng Agar Tidak Ketinggalan Di Video Saya Berikutnya Kemudian Follow Instagram Saya Ad Yudha Gani Mobil Di Anda Bisa Tanyakan Di Postingan Terbaru Instagram Saya Karena Saya Akan Balas Di Situ Dan Untuk Kontak Pemesanan Bisa Dilehat Langsung Kontaknya Ada Disini Ingat Nomor Ini Hanya Ada Satu Yang Saya Bajang Di Video Youtube Ini Dan Di Bio Instagram Tidak Ada Nomor Lagi Hanya Ada Nomor Ini Saja Hati Hati Dalam Berbelanja Online Nomor Ini Juga Ada Whatsapp Jika Anda Ingin Pesan Mobil Di Kami Silahkan Anda Whatsapp Jelaskan Mobil Apa Yang Dipesan Kemudian Nanti Kita Akan Jelaskan Total Harganya Kita Akan Kirim Prosedurnya Jika Anda Sudah Setuju Dengan Harga Yang Kita Ajukan Sudah Setuju Dengan Prosedurnya Sudah Fix Mau Masuk Pesanan Silahkan Konfirmasi Nanti Ada Admin Yang Kirim Format Pesanannya Kemudian Satu Bulan Saya Buka Pesanan Satu Sampai Dua Kali Update Kapan Buka Pesanannya Anda Bisa Cek Di Status Whatsapp Saya Kemudian Di Story Instagram Jadi Di Setiap Lima List Pesanan Tersisa Kita Buka Pesanan Terbaru Jadi Jika Anda Ingin Pesan Mobil Kami Silahkan Anda Lihat Saja Update Jadi Ada List Terakhir Yang Masih Kita Cari Setiap Hari Saya Share Di Story Instagram Dan Status Whatsapp Kemudian Mohon maaf Jika ada Yang Belum Kami Balas Pesan Whatsapp Karena Memang Di Setiap Mau Buka Pesanan Saja Kita Akan Buka Satu Per Satu Pesan Whatsapp Kita Akan Balas Satu Per Satu Sekali Lagi Mohon Maaf Karena Kita Balas Bertahap Jadi Jika Anda Ingin Pesan Mobil Kami Silahkan Anda Sabar Jika Sampai 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 Sampai